Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Kali ini aku mau jalan-jalan ke Jasmine Park yang ada di Kabupaten Tangerang Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya Nah Jasmine Park ini ada di daerah Cisawok Jadi kalau kalian dari arah Ion Mall BSD itu lurus aja terus sampai ketemu pertigaan seperti ini Ini kita belok ke kanan aja Jadi jalannya tuh mudah diakses dan mudah ditemukan sih Kalau kalian mau pakai Google Maps juga bisa Itu kliknya sudah sesuai sama yang ada di Google Maps ya Nah ini setelah melewati jalan utama Nanti kita akan belok ke kiri Jalannya sih agak gak meyakinkan gitu Tapi kalau kalian pakai Google Maps Ini memang sudah sesuai Jadi kalian tinggal ikutin aja ya Dan ternyata ini jalannya lagi ada perbaikan Lagi dicor gitu Jadi bergantian Ini bagian aku Dari arah aku ini lagi di stop Jadi nunggu dari arah depan itu Untuk lewat dulu mobilnya Baru mobil aku bisa lewat Dari sini kalian tinggal lurus aja Sampai nanti ketemu Rail kereta Kita lewatin rail kereta dulu Baru belok ke kiri disini Oh iya sorry Kalau tadi aku gak sempat record pada saat Melewati rail keretanya ya Ini belok ke kiri Jalannya kayak gini Agak gak meyakinkan sih Tapi ternyata memang tempatnya tuh Jalannya ke arah sini Oke Sampai sini jalannya itu pas banget Untuk ukuran dua mobil kecil Kalau lagi papasan Kayaknya kalau mobil besar Ketemu mobil kecil itu Harus agak bergantian Tapi ini gak jauh sih Ternyata ini udah deket Ke tempat parkirnya Jasmine Park Oke yuk kakak deh Jadi dari pintu masuk itu free Gak usah bayar apapun Ini langsung disambut sama Jalan di atas jembatan kayak gini Sebelah kanan kirinya itu adalah Udah tempat Binatang-binatangnya yang ada di kandang Ataupun yang ada di luar Nah ini sih ikonnya Jasmine Park ya Ini pohon besar yang rindang Ini wajib banget kalian foto-foto disini Ini aku datang hari Minggu Jam 9 pagi masih belum terlalu ramai Oh iya aku juga mau ingetin Kalau di Jasmine Park ini Kalian gak boleh bawa makanan Atau minuman yang dari luar Jadi kalian harus beli Makanan dan minuman disini Jadi ya hitung-hitung support UMKM Yang ada di Jasmine Park ini Jadi kalau kalian cuma mau duduk-duduk Dan menikmati suasana di Jasmine Park itu Free ya tidak berbayar Nah kalau kalian mau masuk dan melihat satwa yang ada disini Ini kalian dikenakan biaya 10 ribu per orang Untuk hari biasa Atau 20 ribu per orang untuk hari libur Maupun di libur nasional Jadi tiket yang kita bayarkan ini Nanti akan mendapatkan makanan Yang bisa kita berikan kepada satwa yang ada di dalam sini Jadi di Jasmine Park ini Setiap hewan yang ada di dalam kandang Itu sudah terdapat informasi mengenai hewan tersebut ya Jadi buat kalian yang bawa anak-anak kesini Selain kalian bisa berwisata melihat hewan-hewan yang ada disini Kalian juga bisa sambil mengedukasi anak-anak kalian Dengan informasi yang ada di setiap kandang seperti ini ya Rakun juga Ada rakun putih Ada rakun meni Sebagai hewan mencuri Iya ada bacanya Iya dia mencuri itu tuh yang di Swiper Iya swiper jangan mencuri Kamu gak tau ya Itu tuh dia tuh 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 rakunnya Ini rakunnya Mau ngasih makan gak tuh? Iya atas juga ada lagi tidur rakunnya Mau dia makan apa? Gak tau deh dia makannya apa ya Tuh 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 Ada bacaannya gak? Coba lihat Oh dia makan sayur juga Tapi dari kembali juga kesini Karena kan tidur-tidurannya Banyak makan kali ya Tidur beraktifitas Matanya merah kayak kelinci ya Pink Eh iya pink Lucu banget ya warnanya putih ya Snowy namanya snowy Mana deh maskin deh Kasih deh Kok dia gak mau? Udah penuh kali Biasanya mau deh Udah ular Udah ular Gede banget tuh ularnya Udah ularnya gak apa-apa Udah dua tuh Ada yang warna putih Sama ular piton Coba lihat namanya tuh Enggak dia kan di kandang Namanya queen Namanya ini Siapa yang namanya queen? Albino Albino sama Queen sama piton Albino yang ini nih Yang warna putih Kalau yang queen ini Yang hitam Dia lagi tidur Sigung Coba mau gak kasih wortel Kegedean gak dek Bisa masuk Jangan dilepas dek Dipegang Wortel kak Coba kak Wortel kak Kegedean kayaknya gak bisa masuk Oke Selesaannya seperti ini Ini weekend Hari Minggu Baru buka Jam 9.30 5.10 lah Kemayan pengunjungnya udah mulai Banyak Area nya gak begitu luas Dia mau Dia mau Tuh dia mau Tuh Dia masuk Di dalam Iya Kayaknya dia gak suka Panas Lo emang Panas Bang Kita cuma dua Dan soal di bawah Kasih dek Kasih lagi Masih banyak Ada punya bunda juga Putih hitam Putih hitam Bisa dipegang Dilus-elus Gak apa-apa Lus-elus Lus-elus Kak dek Kalian juga bisa masuk ke dalam kandang rusak seperti ini Dan bisa kasih makan langsung rusaknya Di dalam seperti ini Makanannya Kita dapet Apa nih Jagung muda Soleng Ada sawi Porto Sama ada kuaci Kuaci itu Buat ini Burung merak Kayak gini Tapi ini tadi dikasih Dia gak mau Gak tau kenapa Mungkin udah kenyang Nah ini ada jadwalnya Jadi Biasanya burung merak Akan mengembang Ekornya Antara pukul 6 Sampai 8 Dan Jam 3 Setengah 4 sore Sampai jam 6 sore Tapi ini aku kesini Jam 10 Dia mengembang Mungkin lagi menarik Pasangannya Nah akhirnya dia turun lagi tuh ekornya Di Jasmine Park ini juga ada burung untak Atau kalian juga bisa interaksi langsung dengan reptil seperti ini Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi memang di Jasmine Park ini Ada berbagai macam hewan dan sastwa Yang pasti anak-anak seneng banget untuk jalan-jalan dan datang ke sini Oh ya saran aja menurut aku Kalau kalian mau datang itu lebih baik pada saat awal buka ataupun sore hari Karena kalau siang hari itu lumayan panas banget Jadi kalian bisa bawa topi ataupun bawa payung ya Nah nanti jangan lupa untuk cup bekas makanan satwa nya itu dibuang ke tempat yang sudah disediakan oleh pengelola Jasmine Park nya ya Udah puas Udah puas lihat-lihat hewannya dan kasih makan Dan waktunya untuk kita duduk duduk dan santai-santai Ini kalian bisa pilih area tempat duduknya luas banget ada yang di atas dan juga ada yang di bawah Kalau kalian mau duduk di area yang seperti ini Ini aku saranin kalian duduk-duduknya tuh sekitar jam 4 sore atau 5 sore ini lebih adem dan gak panas Kayak gini sekarang posisinya aku jam 12 siang ini panas banget Lalu ini adalah daftar menu dan harga yang ada di Jasmine Park Untuk pemesanan dan pembayarannya kalian bisa langsung ke kasir seperti ini Tapi sebelumnya kalian lebih baik ambil daftar menu dan pensil Jadi kalian bisa sambil duduk sambil pilih menu makanannya Kalau udah kalian bisa langsung ke kasir seperti ini ya Kalau ini adalah pesanan makanan dan minuman aku Ini servisnya mereka cepat banget Ini aku pesen langsung gak lama langsung jadi makanannya Kalau kalian mau cuci tangan ini banyak banget Ketua stafelnya ada di deket toilet ya Toiletnya sendiri terpisah antara laki-laki dan perempuan Walaupun disini lagi ramai pengunjung Tapi kalian gak perlu untuk antri lama Karena toiletnya ada lumayan banyak Ini ada 6 pintu Buat kalian yang muslim Untuk musholahnya tuh masih musholah sementara ya Jadi terpisah antara musholah prianya tuh seperti ini Dan juga untuk musholah wanitanya juga sama Masih seperti ini areanya terbuka gitu Ternyata dari arah musholah itu Ke belakang masih ada jalan lagi Kayaknya sih ini Jasmine Park masih dalam tahap pembangunan ya Ini masih ada area ke belakang Dan kalau kalian ikuti jalan setapak ini Ini tuh mengarah ke kandang kuda Jadi kayaknya ini masih next projectnya dari Jasmine Park Dan ini areanya jadi bakal luas banget sih Ini sampai ke belakang Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati